Intro Kasus demam berdarah di kota Banjarbaru masih dalam kategori aman meski ada kecenderungan kenaikan kasus hingga 42 di awal Januari 2023 Pada tahun 2022 lalu jumlah demam berdarah di kota Banjarbaru berada di angka 140 kasus dimana tidak ada penderita DBD yang parah bahkan hingga berujung kematian Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kini terus berupaya untuk menekan jumlah kenaikan kasus dengan mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan menjalankan 3M Masyarakat selalu melakukan menjaga kebersihan lingkungannya jangan sampai ada jentik nyamuk dan nyamuk di rumah, lingkungan rumah dan sekitarnya Artinya kita melaksanakan 3M+, yaitu tetap kita laksanakan pola hidup bersih dan sehat Mungkin kalau bisa di rumahan atau sekolahan gerakan jumat bersih atau apapun namanya yang bersih-bersih lingkungan Jangan sampai ada sampah-sampah yang menampung air yang berpotensi untuk hidupnya jantik nyamuk Sementara itu di Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru pasien yang berobat penyakit demam berdarah pada awal tahun ini berjumlah 29 kasus Dikatakan curah hujan yang tinggi berpengaruh pada naiknya jumlah pasien demam berdarah Tentu ada pengaruhnya, sebenarnya sih ini kan kita kaitan dengan 3M ya 3M-nya masyarakat, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah 3M Jadi memang untuk hujan ini kan pengaruh cuaca Jadi cuaca itu berpengaruh kaitan dengan masa-masa perubahan cuacanya Menurut data Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Pada bulan September hingga Desember 2022 lalu 45 kasus demam berdarah ditemukan Untuk awal tahun 2022 lalu sebanyak 29 kasus ditemukan yakni 6 kasus di minggu pertama 14 kasus di minggu kedua dan 9 kasus hingga tanggal 26 Januari Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!